Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nanti orang masuk surga itu berkelompok orang masuk neraka juga berkelompok Sama-sama kita ini kelompok Nah kemudian kelompok itu ada sisi positifnya yaitu rapati wedi Nah sisi negatifnya itu berkategori Jadi misalnya ini cerita-cerita duniawali ketika kita iman itu kategorinya wang iman atau wang kafir wang iman, kategori itu status sehingga apapun faseknya kita karena iman tetap diletakkan bareng wang sing iman itu dulu ukurannya, yang kafir apapun soleh sosialnya tetap dikategorikan orang apa, kafir apapun soleh sosialnya kemudian di internal kategorisasi itu misalnya sama-sama mu'min terus ada yang mu'min fasek mu'min soleh, setengah soleh mu'min gaduh-gaduh semacam-macam umat islam atau islam singkumat tapi itu tetap berkategori apa mu'min sampai harus percaya itu nah terus kemudian manusia itu tak panggil sesuai status itu kemudian tak panggil pemimpinnya disini ulama ahli sunnah berpendapat makanya orang itu harus punya imam ul madhab imam dia yang diikuti dalam bermadhab karena nanti yang bertanggung jawab itu imamnya jadi kemudian masyur guru yang ini kebisri abe bah masyur kalau ditakui pengeran rombongan takui ketuanya kenapa ketuanya itu sebetulnya bukan guyonannya kebisri itu guyonan dari sekhona khalil masyur itu dulu sekhona khalil bangkalan itu gurunya bahasa masyari itu kalau ngerti mayat mayat semis mati di kuburan itu ya jih aku sibuk sampai mulai supaya tidak ditakui ini aku jadi tidak ditakui pengeran itu kayaknya bisa ditiru itu misalnya aku ingin tidak mati tapi hanya mati saja saya ya ada yang tidak ditakui ini ketuanya dan aku mati takui pengeran ini ketuaku misalnya bangun bangun ketuanya sampai itu kancing nabi pas kancing nabi mungkarnangkir serawani jadi itu tawar itu tapi aku rabakat keramat ini harus di jatasi karena dianggap itu aku pun punya sekian cara untuk mengalahkan malekat itu jadi sampai bisa meneriru ijazah saya tapi itu syaratnya mengalim agak berat itu ada kiai ditanya marab buka itu jawab lucu yang mulang tauhid di dunia itu aku aku ratau mulang malah takok saya guru tauhid aku semu laki datul awam ini saya nanti membaca jauh ratu tauhid sekarang ibrahim al-laka yang nyarai mbah mund jadi nanti puasa nanti karena untuk jawab malekat guru tauhid ditakok merabuk supaya punya peradaban malekat itu punya peradaban itu sudah saya niatkan sudah kamu tidak boleh mengingkari keramatnya para wali karena setelah mujizat itu adanya keramat kayak sayidah mariam makanya menurut mazhab ahli sunnah kita harus diantara yang harus kamu imani adalah adanya keramat keramat itu dibawah mujizat kalau mujizat milik nabi kalau keramat milik parawa contoh paling gampang itu mariam mariam itu tidak mungkin nabi karena syaratnya nabi harus lelah lagi tapi beliau punya keramat yang bahkan nabi zakaria itu mengakui keramat nya mariam karena mariam itu selalu dapat makanan yang tidak wajar dan itu disebut keramat karena mariam tidak mungkin berstatus nabi karena beliau perem semua nabi adalah laki sama tidak usah protes secara gender kenapa tidak boleh perempuan jadi nabi malah ribet pas ngaji suwi seperti rai ngaji jelas karena tidak mungkin nabi tidak cantik tidak boleh nabi jelek itu tidak boleh semua nabi kalau cowok ganteng jika perempuan ada nabi juga harus cantik wah itu itu pak itu perempuan ngaji harus dibuja yang berbeda lorah yang lanang kan lorah yang berbeda nabi yang lanang mempanjang itu bisa di depan di depan mongkar nagir mongkar nagir beberapa malikat penguji itu Allah manggil ini kan orang itu sukanya ngarang usul fakir sama matematika sampai muridnya curiga ini masuk surga enggak guru saya karena gak pernah gak pernah ngajar tasawwub gak pernah torikoan gak tahu mujahadah kalau saya menurut suarga itu pantes mulangi tafsir kalau guru tafsir membun rokok itu 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 muridnya pantes guru itu itu pantes kalau guru tafsir ya mungkin mungkin tapi kayaknya enggak maksudnya itu kalau sama-sama mungkin yang buswarko juga mungkin ngapain milih mungkin yang rokok orang penggawian tapi muridnya juga bisa ya rapantes loh rokok terus cilik hati tapi lu rapantes guru ternyata Allah itu suka dan ini menurut saya sesuai hati-hati sukhai meskipun tidak kontak ini saya ulang lagi Allah itu lebih bangga dengan kita ketimbang dengan malaikat karena malaikat itu ada normalnya mesyur itu kata Allah saya ini bangga dengan hamba-hamba saya terus kata malaikat dengan kita ya Allah karena iman kita ini orisinil melihat engkau langsung enggak bangku kira iman orang ngarep gue roh kekuatanku roh aras roh kursi roh alam malakut alam jabarut lalu siapa ya para nabi ya nabi tentu hebat dia dapat wahyu dari saya tapi itu orang-orang yang enggak jelas kayak sampai ini padahal ya enggak mengerti saya kalau sampai kan mengerti Allah ya orang mengerti nabi ya orang mengerti suarga ya orang mengerti roh kora tapi kalau dina roh kora ngantin wangis ya Allah jangan sampai saya masuk neraka gue ini kalau paham jadi ini yang dibanggakan Allah kalau malaikat sama nabi itu kan normal ya tentu Allah sangat bangga karena tapi kan ada unsur normalnya apa tapi ada orang yang cara melihat Allah itu dengan ilmu matematika imam amudi itu akhirnya dipanggil Allah ketika muridnya mimpi itu lalu engkau dimana guru Allah perlakuan kepada engkau gimana penggawian ngomong matematika dia itu guru matematika tapi mulai ngusul feke tapi dulu guru itu enggak digaji enggak pns enggak guru guru saja ikhlas karena enggak ingin umatnya Nabi Buddha enggak ingin kamu miskin terus mulang itu beda sekali dulu itu dimana-mana dulu guru itu umatnya Nabi Buddha saya guru itu umatnya Nabi Buddha saya enggak mulang orang itu miskin akhirnya saya lihat gaji 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 pindah itu guru itu pekerja tapi api dibang nyolong tapi enggak kelasnya guru guru itu orang yang selalu mengajar itu guru jadi gaji maupun tidak gaji kalau itu profesi apa tapi ya baik Imam Amudi itu ngipi muridnya itu ngipi itu malikat dikumpulkan sama Allah terus ditanya sama Allah ya Amudi kamu kok tahu kalau saya Tuhan dan kamu tahu kalau saya satu wakit wakit itu satu kan tadi Allah ingatkan saya ini al-wakidul kohar ngeliat satu dari Imam Amudi ya malaikat kamu harus belajar matematika karena asing ini betul ini kisah wali zaman kan gak wali ini rara ceritanya ini ada di kitab-kitab dan semua wali pasti tahu cerita itu kalau enggak ya enggak wali atau wali amatir baru latihan ya malaikat para malaikat nisbatu nisbatu senaini ilal wahid wasalis warrobek iku kan nisbatu senaini ilal wahid wal wahid lan nisbat Allah fa'innahu aslun kue nak ngawih ongkoy mesti sijiloro satu dulu setelah satu ada dua ada tiga ada empat sampai lima jadi nisbatu khamsah ilal wahid awis naini ilal wahid awis salah seri wahid kulun ala khad inshawak namanya angka itu satu dulu ada lima ya papat papat telu 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 lor 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 sijil jadi tidak mungkin far'ul wujud ilam ala nihayat Allah itu sepodoh kak nisbatu naini ilal wahid mau judah itu jumlah milyatan tetap malekat orang bisa jawab kak pinter tenang Allah selesai yang itu jenis ulama aku matematika jadi tahu tauhid akhirnya Allah mengatakan apa yang takoi merobuka kalau aku direncana usul fakih karena ada imam amudi aku melawan malekat aku nganti ditakoi aku guru tauhid aku zaman sekolah MGS MGS madrasah sarang madrasah ibabah ilikman ibabah pelajaran tauhid untuk papat wah itu tidak ahli suarga mereka tauhid menjep tapi yang tauhid itu untuk pintu limo tasawwab papat itu ahli suarga nanti malekat itu merujuk rapot ini jadi malekat itu merujuk jadi rapot itu tauhid papat merokok merokok tauhid jeblok merah jadi nak tauhid waluh suarga nah ini kita tidak tahu malekat itu merujuk rapat atau tidak saya tidak tapi yang jelas di cerita keramat itu Allah itu bangga dengan argumen yang dibangun umat rasulullah 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 makanya masyur itu nabi ngendikan saya rindu saya rindu pada ikhwani ikhwani itu teman persohabat pada ngendikan alas nak ikhwanaka ya rasulullah bukankan kita-kita ini temanmu lah antum as-sabi kamu itu sahabat saya tapi saya rindu teman-teman saya siapa itu ya rasulullah man aman nabi walam yaroni mereka iman saya padahal tidak melihat saya itu Allah lebih rindu lagi dan Allah membanggakan hamba-hamba ini yang tidak jelas ini semua itu mengalahkan para malaikat tentu dalam konteks itu karena malaikat ketika iman wajar iman memang kamu tahu saya tapi umatnya Muhammad sudah tidak ditunggu Muhammad tidak ditunggu kekasih saya tapi tetap iman pada saya lalu dengan cara apa dengan cara akalnya masing termasuk yang ahli matematika semuanya sama far'ul wahid far'ul wahid wal aslu walwirul wahid far'ul asli falkullu minal wahid karena semua angka mesti dimulai dari satu ya akhirnya malaikat itu makhluk miliatan hatusan miliat tetap itu far'ul wahid dimulai dari al-wahid karena dia ahli matematika dia berargumentasi jadi nisbatul apa isnen sampai salah sah kabah itu nisbatin yang siji itu cabang maksudnya asal usulnya tetap siji karena banyak ulama anak tidak gaya tetap 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 quran dikumpul fatihah fatihah dikumpulan apa bismillah bismillah dikumpulan bak bak itu mergok jadi nuk totil wujud jadi kita mengatakan al-quran min Allah nuk totil wujud titik wujud ini tidak gambar serumit apapun harus dimulai dari satu titik misalnya gambar gambar pesawat ceblok gambar rohin keriting tetap dimulai dari titik nah titik ini disebut nuk totil wujud nuk totil wujud maka bak itu disingkat oleh ulama bi kata ulama bi kanamakana wabi yakun mayakun jadi bi sebab hingsun kanamakana karena saya sesuatu yang terjadi ya terjadi yang wujud ya wujud wabi yakun mayakun karena saya juga sesuatu yang akan wujud nanti akan berarti bak adalah nuk totil wujud awal daripada wujud tentu maksudnya adalah Allah ini nuk totil wujud nah kenapa kita butuh angka 1 bukan angka 0 karena 0 itu di matematika itu ada miyah sesuatu yang tidak ada kalau di depan kalau di belakang enggak apa-apa dihilangkan tapi kalau di depan enggak bisa maksudnya 0 itu enggak boleh menulis satu artinya gini alam ini kadung maujud kalau alam ini kadung maujud enggak boleh diciptakan oleh 0 mesti diciptakan satu atau yang wujud karena enggak mungkin sesuatu yang tidak wujud menciptakan yang wujud ya sudah akhirnya berarti hadihil maujudat yang jumlahnya tidak terhingga ini dimulai dari satu wujud sama angka 2 3 seterusnya dimulai dari satu maka engkau ya Allah harus satu karena malaikat itu taslim sekarang itu semua menghentikan orang ini kembang takok merah buka walaupun diterang itu malah pusing kira-kira kan nah umatnya nabi itu orang yang paling bisa berlogika terutama ulama-ulamanya karena mewarisi dari para nabi sehingga pas sampai mati ini pun benar misalnya latih saja ketika kita masih hidup normal gini kita tidak tahu cara kita hidup kita tidak tahu cara bekerjanya oksigen kita tidak pernah tahu caranya bekerjanya jantung waru-waru dan sebagainya kalau kita pengguna iya kalau tahu dengan makna tahu iya tapi tidak dengan makna memulai dan menciptakan kadang kita sok tahu wah sistem jantung gini-gini maka kalau rusak bisa diring gini-gini tapi lagi-lagi pertanyaannya sistem jantung begini-begini itu dari setelah ada apa kita yang menciptakan setelah ada kita sebetulnya hanya menyaksikan nah artinya apa zaman kita hidup pun sebetulnya tidak pernah tahu cara hidup kita sama setelah kita mati juga tidak tahu caranya kita hidup lagi berarti hidup dan mati adalah sama ketika kita hidup ya tidak menentukan kehidupan kita ketika kita mati juga tidak menentukan kematian kita semuanya dalam kendali ya sudah kalau kita dari gak ada menjadi ada itu nyata berarti dari ada menjadi ada lagi pasti juga nyata jadi disebut iman iman itu satu perangkat keyakinan yang berdasar ilmu maka saya bayangkan nanti kalau ketemu Allah itu umatnya Nabi itu paling nyaman terutama singgelem ngaji singgelem wiridan itu masih tidak cukup singgelem ngaji karena wiridan itu kan apa ya tadi ya kalau gak ada ngajinya itu kadang melahirkan khayal makanya ulama dulu itu gak boleh muridnya wiridan sebelum ngaji karena apa ilmu itu dimulai dari nazor nazor itu berpikir baru bisa menentukan Tuhan makanya awal wajib manusia itu kamu harus berpikir setelah berpikir makrifat setelah makrifat baru ilmu disebut baru bakas istighfar istighfar kamu sah itu setelah tauhidnya benar tapi kalau kamu tauhidnya gak benar lalu istighfar kan berarti bilang gini minta ampun ya Allah terus di hatinya Allah itu tenan tak fiktif kan kacau setelah kamu istighfar setelah memastikan Allah adalah wajibil wujud jadi tetap semua itu bakdal ilm makanya baru minta istighfar karena istighfar itu tidak sah sebelum benarnya kalimat tauhid yang bil ilmi dengan termasuk tadi tes-tesannya Imam Amuti di depan Allah kata Allah Amuti tolong malekat ajari tauhid yang jalur matematika sebagaimana kamu mengajarkan itu di dunia dunia terus beliau jawab ya malai kata Allah nisbat usnaini wassalah sahwar rupi ilal wakhid kata wakata jadi nisbatnya ilal wakhid mau angka banyak kayak apa nisbatnya pasti ilal wakhid fal wakhid wal aslu yang pokok adalah satu yang lainnya itu akhirnya mereka mampu mampu daripada kalau belajar menes aduk 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 suargo suargo ribet aduk termasuk ulama yang berjauh itu senang matematika dan matematika arab itu menurut saya lebih praktis daripada matematika yang perogab itu tidak senang tapi saya betul matematika matematika ini menang matematika arab gampang anak sekolah sering juara matematika kelas matematika praktis karena tadi kalau dalam bahasa arab 2,5 itu rubul usur karena orang arab itu ummi ummi itu lugu jadi dibikin tahapan caranya rubul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi misalnya 1 juta diusurkan dulu berarti 100 100 dibagi 4 namanya berapa 25 berarti rubul usur 1 per 4 dari 1 per 10 jadi di 1 per 10 dulu dari 1 juta berarti berapa 100 bareng 100 1 per 4 berarti 2 25 nanti kalau 10 ya gitu usurnya 10 berapa 1 unsurnya 10 berapa 1 terus rubuknya dari 1 berarti propah 4 nah terus orang Arab itu divisikan jadi kalau misalnya zakat juruk kan antara usur kalau kamu bilangkan 1 per 20 sama 1 per 10 ya zakatnya juruk itu kan bisa 1 per 10 berarti per 100 pintal 10 pintal bisa 1 per 20 berarti berapa 5 pintal kalau orang Arab tidak bilangnya usur berarti per 100 10 berarti namanya apa usur atau nisful usur berarti berapa 5 karena usur itu 10 berarti kalau nisful usur 5 5 dalam matematika modern disebut 1 per 20 yang 10 dianggap 1 per 10 kalau orang Arab tidak usur atau nisful usur jadi misalnya 1 juta usurnya berapa 100 separohnya usur 50 berarti menurut sampai 50 1 per 2 10 yang 100 1 per 10 tapi kalau orang Arab itu karena tidak mau mikir orang Arab jadi itu bagus karena terus dibikin bertahap nanti kalau masalah yang fisik ya difisikkan misalnya gini matematika misalnya misalnya hp ini kita matematika orang orang tasawwub tidak senang mikir tapi akhir-akhir bisa akhir-akhir akhir-akhir saya milih 2 saya rapat di sini tidak sempurna akhir-akhir kecewa misalnya hp ini satu kan itu kalau orang Arab itu cara berpikir begini di bab 5 itu di pro 5 berarti hp ini dibayangkan dibagi 5 nah yang satu bagian ini miliknya Allah dan Rasul ketika ini dibagi 5 satu bagian namanya apa 1 1 5 ya sudah nabi dibagi 1 5 setelah 1 5 ini hilang diambil nabi dan rasul ya Allah dan nabi dan rasul itu yang sisanya kan 4 jeninya Arbaatul Ahmad 4 dari prolimo nah yang 4 dari prolimo itu dibagi para yang ikut perang tapi kalau dibab zakat sesuatu itu dianggap 8 ya sudah hp ini langsung dibagi 8 berarti pembagian persatunya sumun dianggap 1 per 8 nanti dibab apa lagi dianggap 6 ya sudah ini dibagi 6 jadi orang Arab itu cara berpikir lebih gampang karena membayangkan sesuatu itu divisikan apa kalau orang Jawa itu 2 telos 1 karung anak 5 ya prolimo anak 6 6 6 jadi anak matematika itu gede banget karena itu apa matematika harus matematika tidak akan tes matematika ini pusing diulang diulang bahamun bahamun dulu yang mengajar tawkhid saya itu namanya kitab Al-Fusunul Hamidiyah itu sekarang modern jenisnya Sintan Afandi Sintan Abdul Hamid modern kitab tawkhid digambar tetap nisbat kulin nukot semua titik ini nisbatnya tetap ilal asli itu titik 1 jadi kenapa alam ini kita aslikan dari sesuatu yang satu yang tentu itu kita namain Allah karena kayak apa gambar itu jilimennya tetap dimulai dari satu titik angka sebanyak apapun dimulai dari satu ini pentingnya jadi semua ilmu itu mengarah tahu nah kenapa kita butuh satu karena tidak mungkin alam yang wujud ini dimulai dari nol berarti tidak dimulai dari sesuatu yang tidak ada menciptakan yang gendeng bareng gendeng sarap tidak dua bat tidak 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 terakhir terus sampai jadi kita terakhir terakhir karena saya ranti rencana menjawab itu sehingga ulama tertentu sehingga pengeran malah kompresentasi tidak keren jadi orang sesuai makom di sini di sini guru tafsir terus jadi makmudi itu cerita orang kera sama rosa gr mengalami orang arah set jam karena malekat itu ingin kegiatan karena mongkar nangkir harus kadung nyekal godam tidak 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 menanggur ini sudah terima itu hobi itu hobi tapi nanti Allah itu mencintai ulama dan pasti mencintai ulama dan itu pasti wali para wali itu pasti tidak ada ketakutan kalau dia mongkar nangkir seperti itu berarti ada rasa takut padahal wali dijamin tidak takut itu masyur keramatnya imam amudi dia termasuk ulama yang keramat lewat jalur matematika imam sibawah lebih membingungkan malaikat sama imam sibawah muridnya juga tanya masyur imam rebukah malaikat ini kuman mausul istifam wah mongkar malaikat ngaji alfi yang harus diketahui itu Allah kok nanti ditakuk ini cerita wali lucu malah para meneng ya Allah ini siapa lagi yang paling saya kenal yang semua orang harusnya kenal malah ini masih tanya siapa malah para meneng zat sejelas engkau dan engkau yang paling jelas kemudian masih ada yang tanya engkau ini siapa wangis kecewa sejelas itu masih ada yang apa misalnya ini contoh gampang gampang ngaji tafsir jalan ini mesti ngerah kabel tako kan lucu ini Allah paling penting di dunya dan di akhirat pemilik alam semesta itu yang tako Allah itu aneh gak maksud logik ini memang ya Allah sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya itu cerita wali maksudnya anak wali rapati paham apa anak asing ngerti wah cerita itu gak benar dari wali lagi protes kamu menduk aku cukup protes tidak mungkin alam ini pengeheran rawekmu dari nira mungkin berarti ngilani kekuasaannya buca orang dong dong paham ini dari wali dari yang biasa tidak ada pertanyaan mereka buka apa milih latihan 5 marabuka Allah maman nabi yukha hamad pertanyaan ketiga apa apa ini pinter pimpir ini mudin pertanyaan ketiga marabuka nabi yukha imam kasih apa kibla tukas apa apa maman nabi maman nabi maman nabi kitab kitab abuka iya bapak penting cuma untungnya rakan bapakmu kan kamu jawab nabi ibrahim itu keren maman nabi di dunia supaya mungkarnangkir aman tidak maman nabi ibrahim maman nabi apa kibla maman kibla kibla apa bahaya biaya juti lah maman nabi apa nabi nabi maman nabi 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 urutannya urutannya marabuka saudara meyakinkan memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi tapi tetap yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena menghentikan sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat kalau gambaran mungkarnakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan maka cerita mungkarnakir seperti itu itu menghadapi yang umumnya orang mu'min ya kan ada kebayang ya tentu kan proporsional tentu Nabi Muhammad tidak mengalami itu para sohabat, para wali yang tidak mengalami kalaupun ada ya prosedur musyur itu jadi ngaji itu harus hatam tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi saya itu rindu sama ikhwani ketika sohabat bilang bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah alasna ikhwanaka yang disebut Nabi bejok banget wong sing iman baik aku padahal tidak melihat aku ternyata Allah juga gitu Allah membanggakan umatnya Muhammad umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu nisbatu senen wasalah sahwal arba'ilal malihanat Allah tetap nisbati pada satu asatu wal al aslu berarti Allah al-wahidul kohar ya semuanya lah terserah semuanya mengarah pada that sing satu ini itu wajib artinya apa kalau ada teori kok Tuhan tiga atau empat atau apa itu aneh tetap nanti kalau Tuhan dua tiga yang kedua ini nisbatnya ke satu tetap ujung-ujungnya kembali ke satu al aslu tetap satu nah satu itu ada yang mengisahakan nukototil wujud titik itu yang diimplementasikan di titiknya mulai aku ketok nak koran aku minna Allah tekan bismillah kok dimulai huruf a'in tahsin tapi dimulai bap paham ya terus kabur aku ketok no mucizat kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini ngaji bin roh bismillah dimulai dari bak bak itu nukototil wujud titik wujud berarti bi kanamakana wabi yakunumayakum jadi wong kudu yakin subhanah wawahul wahidul kohar terus wawahul latihan intakfuruh fa'innawoha ghaniyun angkum intakfuruh lamun jadi kafir sirokape atau melakukan kekafiran sirokape kue nak kafir rawsaku meluhur terus Allah rugi ya rafa'innawoha mongkosat menewa ta'ala ghaniyun datsing semuge angkum sirokape walayardolan orang ngeresano sopawal libadi maring pira-pira kawalana orang ngeresano orang rido al-kufra yang kekafiran wa'innawoha dasana jantung ngeresano sopawal hu'inng al-kufra mimpadim sangin sebagian ibad wa'innawoha lamun nyukuri sirokape kue nyukuri Allah yang Allah ciri utama syukur fatuk minu mongkok iman sirokape yardoh mongkori sopawal hu'inng syukur atau hu'inng iman bisukunilhak lansukunihak yardoh wadomihalandumihak ma'isbah serta aneh isbah berarti normal wa'intaskuru yardoh lakum wadunihilantampo isbah kata sekiru'ah kita wa'intaskuru yardoh lakum jadi dikiru'ahnya asem mat silah yang aneh itu kan hanya dua yardoh lakum wayakhlud fihi muhanna dikiru'ahnya asem mat silah mat dari domir yang aneh berapa dua ini itu surat furkan mesti normalnya kan fihi itu pendek tapi di surat furkan wayakhlud fihi muhanna hanya dibaca panjang tersama yardohu normalnya setelah fathahkan hunyapan panjang tapi dibaca wain taskuru yardohulakum dibaca pendek wakum maring sirak wala taziru'ah nanggu ngapa nafsu nawawan wajirotun yang nasib dusane nawawan sing yaw wajiru'ah nafsin ukhra tersama tersama nangguh nafsu yang bisa sumaira robhikum mongkono limaring pengiran sirakabe marji wukum di bali sirakabe bayu nabi mongkono nyeritan sapa wukum sirakabe malkan berkontong sirakabe tak malu ngelakoni sirakabe saya berkata bawa malam sempurna si wujud mongkono tanam jadi saya mongkono itu bujomu'ah sudah terima kasih saya wajib dengan bujomu'ah terima kasih terima kasih terus melarut bujomu'ah terima kasih terus saya terus penderitaan ini akhirnya kapan semua itu berpikir semua itu berpikir semua warga ini berpikir semua orang itu berpikir semua itu berpikir 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 jadi keramati wali-wali ini ada wali senang sholat, sangat senang sholat barang ditawani pengairan berpikir berpikir, tidak ada di situ ya Allah di surga itu ada sholat, kalau tidak ada saya tidak usah masuk surga saya tidak usah masuk surga saya tidak usah wajib sholat jadi saya tidak usah jadi saya tidak usah jadi saya menganggap sholat itu problem saya tidak usah sholat, panas-panas jadi saya senangkan surga itu sampai ke luar sampai tidak usah sholat, itu sholat jadi saya yang melebihi suarga itu pantasnya orang melebihi karena ibadah itu tidak usah jadi bagaimana pengairan itu saya sedang mencari protes karena saya adalah mengiraan saya saya tidak usahnya jadi orang melebihi suarga dari sini mereka ingin bersemeszzr mereka ingin usah rosa sholat, rosa poso rosa kerejo jadi jelas itu tersebut sekali maksudnya itu orang artinya tersebut sangat biasa tidak wali-warna jadi bayangkan saya harus masuk ke suarga terus sampai bidadari terus kelon enak itu ini aku makhluk angsal sholat tadi takohannya angsal sholat kalau nampaknya nanti sholat saya bayangkan suarga terus gak ngaji tauhid rasanya pilih maksudnya sampai serang arah ngaji aku 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 sampai bidadari yang keriting aku 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 beda pikirannya wali orang-orang itu beda aku tidak usah aku pikirannya aku tidak wali orang-orang aku tidak usah aku saya itu punya sekian contoh wali saya punya kitab banyak tentang wali memang untuk jadi wali itu harus belajar juga kitab-kitabnya wali kalau menjadi wali mau cokok bandu kan itu lucu itu ada wali itu mau mati itu nangis ditanya sama kalau wali itu kan ngalami satu kasof kenapa kamu nangis ya Allah kalau setelah mati itu saya dikuburan lalu gimana saya sholat saya minta satu hal saya diberi sholat ketika dikuburan itu diantara wali yang bisa sholat dikuburan itu ada banyak diantaranya itu setelah meninggal banyak orang yang menyaksikan dia sholat dikuburan dan itu diantaranya ashabu rasulillah salam wali wassalam karena dia ini nangis ya Allah kiamat dikuburan terus ini kuburan apa maksudnya kenjarinya yang sholat-sholat akan turun terus dia ini wali masuk turun kiamat tidak melilir kiamat melilir apa 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 yang melilir anak putunya hutangnya itu itu yang yang anak putunya rebutan apa warisan yang ada alpat tidak apa apa sawas tidak sumber belas apa rebutan mercy alpat yang keren sawas peta direbut desa demi bujau 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 bisa du bujau 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 약 bujau tidak percaya-percaya, kalau berkaji Nabi Muhammad s.a.w. seperti Nabi saya, saya ada iman, cuma cara mengiman saya itu berbeda kelasnya berbeda, saya pantai berbeda, guru baik murid itu berbeda maksudnya saya ada urusan sombong, saya pantai berbeda kalau guru baik murid berbeda, kalau guru TK saya kadang-kadang memikir, apa yang berkaji Nabi berbeda-beda, itu kenangan dari para Nabi berkaji Nabi sholat, sehingga untuk menjad aksa berkaji Nabi sholat, sehingga Nabi sholat kemudian Nabi diminta jadi iman, hubungannya sholat ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, saya melihat Musa ketika aku merot dia sholat di kuburannya, kuburannya itu ada gundukan merah kata Nabi Muhammad, kalau saya di kawasan itu pasti kamu tidak menunjukkan kuburannya Musa itu berkaji Nabi Muhammad, itu berkaji Nabi Muhammad aku ketemu Musa, tidak berkaji Nabi Muhammad Nabi Muhammad, jadi mereka itu bayangkan, entah ini kiamat, terus mereka berkaji Nabi Muhammad, dan yang dikaji Nabi Muhammad mereka yakin seorang lain dan mereka seorang lain dan dikaji Nabi Muhammad kalau tidak seperti kuburannya apa ini berkaji Nabi Muhammad, dengan saya tidak berkaji Nabi Muhammad tapi saya sudah berkaji Nabi Muhammad, saya pun sering kalau misalnya kuburan terserah apa-apa terus apa? turun, ngetangi, jubili urung kiamat apa yang ada untuk kabar anak putuh ini hutangnya? oke, pusing anak putuh tukaran, rebutan warisan demi buju buju ini ini akan terbaik kalau tidak ada ibu-ibu yang akan terbaik saya semua orang yang akan terbaik apa yang akan terbaik aku ternyata tidak terbaik juga ternyata ada perlawanan ya baguslah menurut saya supaya imbang kalau orang-orang yang berbicara, saya senang tidak mendukung kalau orang-orang yang berbicara, saya rapati senang jadi bentuk apa? perlahan perlahan adiknya rapati senang, tapi orang yang berbicara senang mati itu tidak bagus, tidak seimbang orang-orang yang berbicara yang berbicara mereka membuat saya saya tidak mendukung itu itu yang mempunyai perasaan yang sama supaya imbang itu yang ada dan tidak mempunyai saya sering tidak merasakan ibu-ibu saya pilih saya yang berbicara, tidak berbicara orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berbicara karena jenis tokoh kan biasa aku laporan-laporan aku tak dukung aku harus berani supaya ada perlawanan kalau enggak kan enak aku lakukan bujuk aku harus cerewet aku tak berani wanggur, turat-turat supaya imbang supaya wajah jauh saya atin kalau ada keburukan harus dilawan supaya seimbang aku itu tambah tua tambah iman nabi Muhammad SAW jadi nabi tenang enggak mungkin nabi tentu enggak punya trik enggak niat dikhilah dimana-mana nabi itu ummi mesti lugu tapi nabi ngerti kan aku mikrot aku ketemu mawaran nabi sholat ini mendukur kenanganku ya saat usia aku usul maksudnya ngerti tenang pengiranku Allah yang ngerti tenang hiburan terbaik hambanya adalah sholat aku misalnya ini sampai bayang midadari itu itu makhluk makhluk yang diciptakan apa yang dikeluh itu kebutuhan nafsu sebabnya dikeluh itu kebutuhan nafsu masalahnya kita itu dua rohani orang nafsu rohani kita itu mau tak lupa dari apa sepanaku jadi bisa bayang ini suaranya terus keluh aku bisa bayang aku tidak bisa yakin aku bisa aku bisa ngomong-ngomong makamu bisa ngomong-ngomong aku bisa aku tak gulik di kamar mojok suaranya sampai dari Muhammad bin Idris imam Safi'i ya Muhammad bin Idris umpamu ini suaranya aku bisa dulu pengirat ada yang lebih suaranya terus apa yang ini suaranya jadi kamu tidak yukmin Muhammad bin Idris biru yadillah aku rasa lebih suaranya apa yang ini suaranya karena rohaninya pas diberuntak lu ngaku melebut suaranya mereka menyembah apa yang ngerti suaranya apa orang ketemu si duwe gimana kamu ketemu itu kan itu kan widadari pas-pas widadari lah aku aku kan gak tahu bang aku semua yang sembuh di kamar aku ngareduk kok rohani kita dimana orang yang menebus suaranya orang ada yang duwe yang duwe apa terus aku ingin ketemu yang duwe kau midadari semua trauma bucele terus benda mu kan seorang mulanya gak kebayang mulanya orang soleh-soleh aku bayang suaranya berkata yang mulanya peminah berkata kaya ini membayang yang mengglar itu perlu dicurigai bucele tapi kamu enak tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Ia menyenangkan, tidak menyenangkan. Jadi, ini berkata oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Apa yang bercerita sejarah ini? Ketemu malaikat ini, menjadat, tidak apa? Salat. Ketemu semua hal yang berlaku. Tuhan harap���an, mereka bahkan kesulitan, dan yang dianggapnya adalah untuk merah. Itu berarti, kalau ke Yudhu salam, diantara tempat yang dianggap mengakamnya Musa adalah ada gundukan merah. Itu ya sholat. Jadi ke mana yang deliku ya sholat? Sehingga karena Nabi itu sering cerita sholat, sampai sahabat, Ya Allah, saya minta satu hal. Setelah saya mati, menunggu kiamat, saya berehat sholat. jika masyur ada sobat lain yang main kesitu, dianggap ada orang murid mergodeknya kudanan terus kesitu, dianggap ada kanjahnya, jubilnya orang wujud dia sholak di kuburan, jubilnya orang wujud mati jadi terus ada aira tabiin yang gitu, kok iman semoga sampai akhir zaman ada orang-orang punya karena pilih-pilih fakta kita fakta kita itu tidak hanya syahwaniyah, unsur syahwat fakta kita ini punya rohaniyah dan rohani kita pasti beruntak kalau tidak ketemu Allah s.w.t makanya disebut itu tidak ada gambarannya, orang yang terlalu dekat sama Allah itu surganya farauhu, warauhan, semua alamnya itu berbau roh karena mereka kan asabil yamin kalau mereka membusu warga itu, mereka asabil mereka semua mereka makan berbasis menjadi roh lamak itu berburu makan apel, makan duluan semua makan apa aja itu? makanya saya makan, 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 makan semua, makanya saya sembah, semua itu mungkin tidak ada yang terlalu orang lain tapi apa itu itu suarga tapi suarganya orang-orang spesial itu ma'ala'ena ro'at wa'ala'u'una sam'iat wa'ala khotora'ala kolbibasya orang lainnya ma'ala'ena ro'at wa'ala'u'una sam'iat itu sama ya karena lah itu bisa, lah itu kalau diulang-ulang itu bisa ngamal, bisa ngamal jadi kalian bayangkan saya tawarai sama lainnya kerinduan kita terhadap Allah itu luar biasa karena kita punya roh kalau kita ketemu orang di rumahnya ingin ketemu yang punya tentu kita di surga ingin ketemu yang punya, makanya Allah menjanjikan surga itu luar biasa wujuhu yawma'idin naldirah ila robbiha nah, karena logikanya masok, yang dua suargu aku tidak ketemu itu kerinduan al-mukarrogin makanya dengan Nabi itu melihat Allah bukrataw, wa'asilah para wali semuanya gitu lakuya rawali lalai ratu dungu lakuya rawali bukrataw itu gendos itu gendos itu suargu itu digendi apa di permakar nah, digendi berarti bukrataw itu merokok terus digendi bukrataw itu di permakar itu ya tidak tahu itu rado angin tapi pengirahan kunfaya itu tetap gampang tapi aslinya rado ribet kan karena ngeringkut ke sini kan terlalu seratus persen nah, aslinya aja kan mau molestok ini tidak aslinya rado ribet kan aslinya rado ribet kan tapi Allah laku lisein itu harus dilatih ya itu harus dilatih ya kita tetap punya alam roh bukti gampang gini seenak-enaknya jimak misalnya atau seenak-enaknya di duit apa pernah menandingi misalnya enaknya anak itu loro terus mari makanya ada ulama ditanyakan nekmat itu apa? nekmatnya punya anak itu apa? jawabnya ulama itu lucu melihat dia sakit kemudian dia sembuh melihat dia hilang misalnya terus pulang artinya ulama itu mau ngomong ada nekmat yang mengalahkan jimak mengalahkan hubungan intim kayak apa senengnya kamu misalnya punya ibu sakit terus sembuh punya anak sakit artinya ada nekmat rohani yang mengalahkan nekmatul jimak misalnya tapi kita-kita ini terlalu bodoh pemuja jimak ngomongnya yang bojo nelek kan bayangnya itu widadari terus kok semua ngkel jeneng-eneng dunia itu dendam artinya gini andekan ya tentu kita tidak ingin mengalami andekan di anak hilang atau di anak loros yang kritis terus sembuh nekmat itu menekmat kesenangan kamu melihat anak sembuh dengan nekmatul wikok atau jimak itu nekmat mana kira-kira nekmat melihat anak sembuh dari koma misalnya artinya apa? ada nekmat yang sebetulnya tidak ada urusan dengan biologis atau syahwat nah kadang-kadang kalau kita tidak punya analogi gini masak lah nekmat yang suarga sholat itu sejak dure nekmatnya jimak kita kan rasa banyak karena utak itu ngeres maksudnya aku apa ngomong itu aku angil temen orang aku khawatir aku tidak paham maksudnya aku tidak paham maksudnya maksudnya kita ada alam rohani sholat itu diatas sampai sangat ceritakan nggak mungkin kalau bertiru ngeri nabi sayyida aysah cukup bergerwanya nabi kemungkinan untuk nyeri yang tahan di sana ya apa saya tidak rasa tahan di bayar nabi tetap dengan santai tetap di bayar sampai kemungkinan sayyida aysah kalau nabi sedangkan tidak boleh atau nabi sendiri tidak mengikatnya waktu Nabi nengisah pengeran jangan ngarepsi saya tidak bisa jadi aku memot suggested gak bisa gak bisa jangan bisa kalau menangg attention mengumpulkan kebenajan sana terjadi tapi selain itu banyak tetap ini bisa ikut maka tidak terlalu banyak hanya saya ingin menerang mereka saya rasa seperti ini protes saya ingin menolak dan saya ingin bertugas saya ingin melihat mereka saya harus tidak bayangkan wali saya ingin men pays saya ingin menerang mereka hanya berbeda di bagas saya ingin mencari saya setuju menjadi wali saya ingin melihatlah rohani saya akan tersiksa Ketika orang ketemu Allah Karena kita tidak hanya punya syahat Tapi punya Tetap kami itu beruntah Tetap ingin memastikan Dapat kamar yang baik Dapat pelayanan kesehatan yang Tentu nekmatnya jima ini sudah terkurangi Bahkan bisa saja di cancel Artinya ada sekian contoh Dimana alam rohani itu mengalahkan alam juz Mani Sama kerinduan kita pada Allah itu Memaksa kita anak orang melihat Allah di surga Itu tersiksa Widadari sementing Tenggara Kalau ingin ini Potongan ini rafah Terlalu Analogi Analogiku kias Berarti sholat 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 Apa? 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 Ini selat? Selat? Apa? 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 Seorang yang melihat suarga Pengirian gambar berulang-ulang Ada suarga kelas umum tapi ada suarga yang digambarkan Allah alamnya semuanya ada suarga yang digambarkan Allah jadi di surga pun nyamannya kalau baca tasbih, baca tahmid bagaimana ya? kenapa ini suarga menjadi dirinya saya akan menjelaskan saya akan menyelaskan saya akan menjalankan acara saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan AllahANG, yuk moga-moga dari supura maka kita bisa mencari tetapi saya tidak bisa mencari karena saya tidak mencari saya tidak mencari tapi itu ilmu saya cocok-cocok saya tidak mengalami ingkar itu tidak boleh ilmu harus kita terima meskipun makam kita tidak di situ tapi kita punya contoh betapa alam rohani itu penting itu tadi ada ulama ditanya nikmatnya punya anak gimana jadi nikmat tertinggi misalnya anak kuloro terus sembuh kayak apa misalnya anak kamu kritis kemudian sembuh itu ngalahkan nikmat punya alpat punya istri cantik punya apa saja artinya apa kita punya kebutuhan rohani yang terpuaskan sama kita ini rindu sama Allah yang menggaji kita ngasih uang kita ngasih rezeki ngasih oksigen yang menfasilitasi bumi akhir kemudian kita tidak pernah ketemu di surga adalah tempat terbaik untuk zat terbaik terus diberi melihat makanya ketika Allah ngerti kan di surga itu kamu bisa melihat Allah itu nikmat yang tidak terkirakan makanya semua ulama dan semoga aku mendapat melihat wajahmu ya Allah nah tapi aku kan alamnya syahwani ya alam ahwah syahwat trauma bucur apa itu wakil mangkal mangkal itu dendam maksudnya itu jualnya melarat tagianak ini habisin ini suarga itu tidak dendam maksudnya berakhir dia boleh yang utang itu ketemu di suarga ini kalau ketemu debt collector ada debt collector ya nggaknya dicisip ya debt collector yang dicisip dengan hutangnya bayar ya bisa jadi Tidak tertahan dengan masyarakat Aku lewat, tidak lewat Tidak lewat Tidak nyawa hati Tidak ngutangmu Tidak lewat Sampai Sekolah terus Tidak mengatakan Alimut dan yang bersobidati sujur Tidak ada yang mengatakan Tidak ada masalah yang mengenai Insana yang menyusupi Tidak ada yang mengatakan D strange saja Tidak akan bergerak seperti ini Tidak ada yang disini Untuk motionhu Yang Tidak ada yang merupakan Jadi Jadi tidak ada yang terjadi Karena tidak memulai debido Tetapi semua adalah Dan mengatakan maksudnya membalikkan keadaan kemudian ketika dia dikasih nikmat ketika yang kemudian ketika dia dikasih nikmat kemudian ketika dia dikasih nikmat dikasih nikmat ketika tidak ditinggal ke Allah ketika nikmat sudah dikasihkan ke dia maka dia lupa orang yang pernah dimintain, maksudnya tidak yang pernah dimintain yaitu Allah SWT jadi kemana-mana pas mara teleng, pas uke lah tapi malah wajah ala lalang sopaman lillahi maring Allah andadhaning bira-bira syarik sekutonan syurokat, bira-bira sekutonan liyadillah wajah ala lillahi andadhan liyudillah ansabili tapi ada sabah liyudillah sama apa? liyadillah bifatakhillah ya liyadillah wajah ala lillahi andadhaning ya liyudillah ansabili sangindalena wajah dinil islam tegarasi agama islam kul ngecapa siromohamad tamat gak wajah seneng-seneng siromohamu kufrika 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 kualilan yang masa sengsidek ebaki atau ajalika tegarasi sisa ajal maksudnya wajah, nak kelaku anam ngono silahkan seneng sesaat masanya seneng sesaat itu kadar ajal kamu di dunia di dunia karena umur di dunia apapun panjangnya oleh Allah disebut apa? kuali kualilan inna kaca temani siromin asabin nar sengking wong wong yang penduduk ngerokok maksudnya dimenari mamsiuti meskipun insan itu maknanya manusia berarti manusia memasukkan orang mu'min tapi mamsiuti menafsirkan insan disini adalah orang kafir karena yang punya perilaku melupakan Allah itu hanya orang kafir maksudnya ini juga geman lalu Allah mengapuskan orang kafir juga geman lalu Allah maksudnya perilaku itu seperti orang apa? kafir aman karena orang yang mau kita file," aman dari orang yang mau aman ada yang ingin saya ingin disini saya ingin mengikuti saya ingin menunjukkan maknanya sungkeman saya ingin menyukai untuk bersikap aktif jadi Anda merupakan rutinitas rutinitas Tuhan saya ingin melakukan buahnya saya ingin mengatakan hal itu saya ingin menunggu saya ingin menunggu untuk berasal dalam sholat saya ingin mengatakan hal itu selain orang yang bermalam-malam dia sujud sama Allah dia takut akhirat, dia berharap rahmatnya Allah, dia padahal yang happy-happy yang baik kekafiran, atau apa maksiat, tentu itu tidak sama orang yang menikmati sujud tentu beda ibadah itu harus senang karena di luar sana banyak yang senang kita harus ibadah yang senang, harus nyaman harus wayar aman 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 Anda harus mengerti Allah yang mengerti eksistensi Allah tentu milih hubungannya Allah itu sholat berharap lho orang kok nikmati maksiat nikmati kekafiran berarti orang kenal Allah, masak orang yang ngerti bapak ada orang yang ngerti karena perilaku maksiat yang kamu nikmati itu bukti kamu itu orang jahil, orang yang gak ngerti tapi nak kuih senang Allah, senang jat sing paling berpengaruh di dunia ini berarti kuih orang ngerti, mereka ngerti jat sing pen, ting, tapi kena railang Allah berarti orang railang jat sing penting, itu namanya kebodoh kan, kalau orang yang benda jatuhkan, tapi kalau orang itu berarti orang berarti orang benda itu saja itu kadang-kadang ada yang benda jadi biasanya kaya baru yang ngaji, maka ingin apa yang istilahnya atau gimana-fikir sehingga kekasih itu enggak, menyikap warga itu yang mengakundi sholat, meskipun pisan semua sesuatu ada yang aku ingin pisan sementing kita ketahui etika jadi mengubuh warga sehingga kekasih dan disop langsung membuka kamar karena itu coklat di akhlak saya kira demikian dan mohon maaf monggo berdoa bareng-bareng al-fatihah selamat menikmati imin mu'afin minkulibhala itin ya'l akhirah. Waj'al ya Allah, salamat anna salamat dan yuslah biha kitabuk al-karim. Wa salamat anna ya Allah, nafkuruk wakathiran fi sholatina wa syamina ya Allah. Wa nantaj'alana ya Allah mimman ya'buduka, mimman ya'arjuuka, mimman ya'khafuk. Awa ma yaw ij'al hajil balda'baldadan to'yibatan wubarakah baldatum to'yibat. Wa rupun wafur bihaqti tatabui ala'ika wa na'ma'ika, ya Allah. wa nahnu nasku ilaika ya Allah du'fanna ya Allah wa kila ta'hillatina fa'atrikna ya Allah da'iman wa fikuli halbiya alaika wa na'maika hatta nakuna ya wa salimin mu'afin minkuli balai dunya al-akhirah Rabbana adina bidunya hasanah fila akhrati hasanah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh